Intro Baik, apa kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya, Bambang Kalitus Dalam Sapa Redaksi On Location Saudara, saya sekarang akan mengunjungi Gereja Katolik Paroki Tritunggal Maha Kudus Tepatnya di itu ke Badung, Bali Nah, kita ingin mengetahui karena Gereja ini salah satu gereja katolik yang pertama Yang ada di Bali Kemudian hingga saat ini Dalam perkembangan perjalanannya Tetap mempertahankan kultur Bali Atau inkulturasi Bali Sangat kuat di gereja ini Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya Gereja ini dibangun dari awal Kemudian perkembangan sampai sekarang Dan upaya-upaya mereka Tetap mempertahankan kultur Lokal setempat Atau kultur Dan ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location Dan ikut saya dalam Om Swastiastu Apa kabar Pak Ngurah? Rahayu, sehat selalu? Sehat, mas bagaimana? Baik, puji Tuhan Terima kasih Pak Ngurah Atas waktunya Dalam kesempatan ini Menjumpai Sapa Redaksi On Location Kompas TV Terima kasih, selamat datang Jadi ini Kalau masyarakat Bali Atau masyarakat umum, tahunnya itu Gereja Tuker Gereja Tuker, iya Gereja Katolik Barokituker Gereja Katolik Barokituker Berarti ini Nanti mau izin ya Pak, kita ngobrol-ngobrol Kita ingin tahu sebetulnya Bagaimana Menggerejanya, gereja ini Di masyarakat sekitar sini Yang uniknya Kalau boleh dari awal Jadi gereja cerita dari awal sederhana dulu Pak Ini kan kompleknya agak besar ya Pak Mungkin bisa dijelasin dulu sih Pak Bagaimana posisi gereja Gereja Paroki Teritunggal Maha Kudus Tuker Gereja ini Merupakan gereja yang umatnya Umatnya itu adalah orang Bali Yang beragama Katolik Memang orang asli Bali Jadi sejak tahun 1931 sebenarnya itu Oh diawali tahun 1931 Lalu kemudian Ada yang Umat yang Mau menjadi Katolik Lalu Tahun 1937 Nah ini ada gereja di Semelah Oh itu awalnya yang disana Itu tahun 1937 berarti menjelang 85 tahun Oh betul 85 tahun Jadi Februari 14 Februari 1937 Lalu kemudian berkembang Nah gereja ini awalnya memang disini saja Di Tuker sini saja Jadi batasnya desa yang sangat kecil Banjar kecil Lalu Kemudian berkembang Berkembang mulai ke Ada yang ke Desa sebelah Ada di Canggu Itu di Babakan Dan ada juga di Tibu Beneng Oh jadi umatnya ada disana sekarang Awalnya kan isi saja gerejanya Jadi mereka Menjadi umat Katolik Beribadahnya kesini Jalan kaki itu Jauh Oh gitu ya Kemudian ada di Tangem Sena Ini ngumpul disini mereka Lalu kemudian dalam perkembangan Mulailah berdiri paroki-paroki Di kerja-kerja Katolik Di wilayah Sekitar wilayah ini Lalu 1940 itu Umat di paroki Tuker ini Sebagian itu diajak Transmigrasi lokal Ke Palasari Oh Jemberana Ya Sehingga digumrih Dari gumrih kemudian mereka ke Palasari Nah Di Palasari Bertumbuh Kita kenal sekarang Kerja Palasari yang Megah itu Nah itu ya Kalau dicari ya orang Tuker sini Oh cikal bakal Di sini Oh ini nanti sejarah Di sini Nah kemudian Berkembang Mulai ini Seperti yang saya sampaikan tadi Ada gereja di Bapakan Keliput Kemudian Mulai di Denpasar Pasar sebut Tapi yang Kekasan Orang Bali Katolik Itu ada di sekitar sini Ya Nah lalu Tahun 87 Bertepatan kami Pesta Mas 50 tahun 50 tahun gereja Nah inilah Gereja ini dibangun Dibangun gereja ini Dengan konsep Wantilang Jadi bencuknya kalau Tidak unik sekali Iya Gerejanya terbuka Terbuka Dulu kan Tidak rame seperti ini Lalu lintas Jadi masih sepi Gereja pun kami lihat dulu Besar sekali gereja Sekarang yang gereja yang pertama Jadi apa Ruang doa Itu tinggal candinya saja Candinya bag dan depan Lalu di bagian belakang ini Kami fungsikan tanah itu Untuk sekretariat paroki Oh gitu Jadi Candi ini yang betul-betul Dari tahun 37 Itu yang masih Dilestarikan Nanti kita kesana Nah lalu Gereja ini berdiri Perkembangan disini Nah ini Disini kan Gerejanya bentuknya Wantilang Terbuka Ya karena Konsepnya itu ya Inilah tempat kami Berkumpul Berkumpul bersama Berdoa beribadah bersama Nanti kalau mau lihat Lebih dalam Ya nanti kita ke dalam Jadi Wantilang ini Konsep Bali betul ya Pak Iya Ciri khas Bali betul Baik kalau kita geser ke sana Ada apa Pak Di kompleks ini Di kompleks ini Di gereja ini Gereja ini di Awali Pertama kali di Bali itu Oleh misi SVD Nah Pengembangannya itu banyak Karya-karya Karya ininya Karitatifnya itu banyak Ada kesehatan Pendidikan Sangat membantu Masyarakat Di sekitar sini Ada poliklinik Sebelah Kemudian juga Pantiasuha Kemudian juga ada Seminari Seminari itu Untuk pendidikan imam Nah SVD Cikal bakalnya disini Buatlah biara Disini Biara Nah kompleks ini Yang di sebelum kita ini Itu adalah biara SVD Di sana ada Rohaniawan biaranya Di sana Ada perpustakaan Ada museum Nah nanti Kita boleh Ke sana Jadi umat Dan juga mungkin Masyarakat yang ingin tahu Ini terbuka ya Pak ya Terbuka Banyak mahasiswa Teman-teman Yang mau belajar Tentang Karena Perpustakaan ini Lengkap Itu didirikan oleh Pastor Sadeg SVD Beliau Norbert Sadega SVD Ini memang Sangat mencintai Bali Luar biasa Bukunya banyak sekali Ini kan salah satu ciri khas Dari Tukoh yang saya dengar Ini bahwa memang Sangat kental banget Dengan budaya Balinya Inkulturasinya luar biasa Nah mungkin Nanti boleh tahu nih Pak ya Bagaimana sih dulu Mengawalinya Ya mungkin dari Awal tahun 1937 Juga perkembangan Kita mau tahu Ya Kalau cerita itu Yang lebih dalam Nah nanti kita ketemu nih Nah saya sudah Kebetulan beliau ada disini nih Tadi saya kontak-kontak Beliau ada di Di perpustakaan ini Di perpustakaan Oh beliau ini yang Tahu betul Dari membangun awal Artinya cerita ini Sudah dirangkai Ada Kami rangkaikan Waktu perayaan 75 tahun 10 tahun yang lalu Nah ini kemudian Beliau ini yang merangkaikan Sampai sekarang Beliau adalah Tokoh ya Aktif untuk Menggali sejarah Lalu juga Menjadi seorang komposer Untuk Lagu-lagu kesenian Bali Itu ya Baik Wah Menarik nih Pak Jadi kita nanti Pengen tahu sebetulnya Sejarahnya lebih dalam Dari mana perkembangan Dengan beliau Ya Kayaknya kita harus ke sana aja Pak Segera aja langsung ke sana ya Ayo mari Demakin M scientif Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sus Sampai jumpa Terima kasih.